Sebanyak 120 ton sampah yang menutupi aliran Kalijambe, tepat di crossing tol Jakarta Cikampek di Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai diangkut. Dengan mengerahkan alat berat milik balai besar wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane. Sementara untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengerahkan 10 unit truk sampah. Menurut Kepala UPTD Kebersihan Wilayah 2 Sumardi, agar tidak berdampak pada jalan tol, sampah-sampah tersebut dibiarkan mengering terlebih dahulu sebelum diangkut menggunakan truk. Bertujuan agar tidak berceceran di jalan tol Jakarta Cikampek saat diangkut menuju ke TPA Burangkeng. Sampah yang terkumpul tersebut merupakan sampah yang berasal dari wilayah hulu Kota Bekasi, sehingga sampah yang didominasi sampah rumah tangga dan kayu itu terbawa arus, hingga tertahan di gorong-gorong crossing tol Jakarta Cikampek. Selama 3 hari ini minimal hampir 120 ton yang kita buang ke Burangkeng. Kita keringkan dulu, setelah kering baru kita bawa. Karena kita lompasi basah, terganggu tolnya ini, jalan tolnya. Jadi untuk penanganan ini emang kerja sama BWS atau gimana? Ya, semua stakeholder kita baju baku, berprolaborasi, semua kita ikut sertakan, terutama saya berterima kasih banget kepada pihak BWSCC yang selalu membantu DLH Kabupaten Bekasi dalam penanganan sampah yang ada di Bancaran Kali atau Sungai. Guna mencegah terjadinya penumpukan kembali, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bersama BBWS Ciliwung Cisadane akan rutin melakukan pembersihan, serta akan dipasang jaring pemilihan sampah di wilayah hulu yang berbatasan dengan Kota Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Amarullah melaporkan.